Halo YouTube, kali ini kita mau lihat alat kesehatan yang penting, nggak penting kita punya di rumah. Dibilang nggak penting, ya di rumah sakit nggak ada, kalau kita sakit sih bisa ke rumah sakit ya. Tapi kalau untuk pertolongan pertama penting, lagi kita punya bayi ataupun kita punya alam sia di rumah. Ini salah satu solusinya untuk pertolongan pertama atau juga bisa untuk kita gunakan sendiri. Untuk pengecekan tekanan darah, ini namanya Heru Su Wealth Blood Pressure Monitor. Ini mereknya dari Perfect Health, dan untuk alamat lengkapnya ada di situ, produksinya juga di situ. Di sini tertera dari Cina ya untuk buatannya. Jadi ini adalah untuk pengecekan tekanan darah. Begitu. Ini penting apabila kita memiliki riwayat darah tinggi, atau darah rendah, atau punya lam sia, atau punya balita di rumah. Nah, ini bisa jadi salah satu solusinya, bisa dibeli di alat-alat kesehatan ya guys. Ini menggunakan 2 baterai AAA atau A3 ya, yang kecil gitu. Nah, untuk penggunaannya sendiri, ini tinggal kita nyalakan on-off-nya di sisi kiri, kebawahan untuk on. Nah, ini sudah menyala guys. Nah, ini adalah untuk memori. Memori yang tersimpan di alat ini. Apabila kita melakukan pengecekan tekanan, dan ini untuk memulai start pengecekan tekanan. Start pengecekan tekanan, dan apabila tidak ada tangan, ini akan tertulis error. Itu jadi, dibilang akurat. Semua alat kedokteran tidak ada yang akurat guys. Namun mendekati, jadi mau dibilang sempurna, semua orang tidak ada yang sempurna, tapi ingin lebih baik begitu guys. Oke, caranya kita gunakan aja gitu. Lalu kita pencet start, di sebelah sisi kiri akan ada seperti detak jantung dan tekanan ya. Nah, guys, kita bisa lihat tuh. Nah, ini secara otomatis dia akan mengerah sendiri guys. Sama seperti alat kedokteran lainnya, ya. Kuncikan darah, dia akan kencang sendiri gitu. Padahal tidak ada yang ngapain, kencang sendiri. Coba deh guys. Nah, ini kebetulan saya darahnya, darah tinggi. Nah, ini kita coba ulangi lagi ya guys. Saya kok, untuk memastikan, apakah benar memang saya darah tinggi gitu. Karena memang, saya lagi ngerasa nggak enak badan ini. Kenapa? Bagian tundak kepala saya, nggak sedikit pegal gitu. Semua alat kesehatan itu, Apa ya, saya sebenarnya nggak ngerti gitu alat-alat kesehatan. Ini apakah benar akurat atau nggak. Tapi, setahu saya memang mendekati gitu. Benar guys. Tapi saya memang lagi darah tinggi. Saya agak kurang enak badan. Nah, ini agak mengeras sendiri tuh guys. Bisa dilihat langan saya ya guys. Jadi, dia memang benar-benar berfungsi dengan baik. Nah, itu merah darah tinggi. Untuk pengecekan memori gitu. Kita matikan dulu. Matikan. Lalu, tekan memori. Nah, ini yang tes kedua. Tes kedua. Tes 68. Tes pertama, yang barusan, yang terakhir itu 170. Ini yang kedua ya guys. 170 per 112. Yang pertama tadi, 168 per 110. Jadi, beda-beda sedikit. Berarti memang, tekanan darah saya lagi tinggi gitu. Untuk memastikannya ya guys ya. Memang alat itu tidak ada yang sempurna, tapi mendekati. Gitu guys. Cara penggunaannya juga sangat mudah. Tinggal kita rekatkan. Perekatnya, walaupun tekan start, dia akan bekerja sendiri guys. Nah, ini guys. Bisa lihat sekali lagi ya. Untuk ulangan saya. Nah. Dia menekan sendiri guys. Nah, detak jantung di sebelah kiri ya guys. Nah, dia mengampai sendiri. 169. Tidak jauh beda dari yang tadi ya guys. Cuma 1, 2. Dan ini yang ketiga, 169. Ada 170 juga. Jadi, memang, tekanan darah saya, sedang tinggi saat ini. Dan ini alatnya sangat saya rekomendasi untuk kita di rumah memiliki apa ya, memiliki istilahnya punya P3K sendirilah di rumah gitu. Jadi, kita kapan tahu harus ke dokter. Kapan tahu harus menjaga diri kita gitu ya. Ini untuk nama produknya bisa cek di internet ataupun di toko-toko kesehatan lainnya. Ini, Heru Su Wirt's Blood Pressure Monitor. Oke guys. Dan ini untuk mereknya sendiri yang saya punya adalah Perfect Health. Gitu. Oke guys ya. Bisa di cek. Nah, untuk matikan tekan ke atas aja guys. Matikan. Ini kita tekan-tekan nggak akan nyala. Gitu. Sangat rekomendasi sih guys. Dan untuk bahannya ini premium. Premium ya guys. Halus untuk apa, serabutnya pun halus gitu. Apa untuk gelangnya ya guys. Ini halus. Dan bisa kita simpan lagi untuk suatu saat kita lakukan pengecekan kembali. Kita taruh di lemari atau kotak P3K untuk lakukan pengecekan setiap saat ya guys. Terutama sih untuk teman-teman atau orang tua-orang tua yang memang memiliki rewayat darah tinggi atau darah rendah. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai ketemu lagi guys. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Terima kasih telah menonton!